Intro Pada saat itu waktu kita gak banyak Ini yang lain udah kemana? Belum datang loh mestinya Jangan gila Ya gimana aku dipilih sama mereka Mejanya masih mudi cat lagi Keburu gak? Udah ini lapisan ini Keburu-buru Kalau gak keburu gimana? Cika udah jalan loh Malah keberapa ancam Iya dia mau Tadi yang muter balik Langsung asalnya ambil balik lagi kan Terus kabel kiri dia mau ke konon lagi Ini udah jalan bangka kamu dimana ya Emang gak ngeliat sebelah kiri Kali ini tim langsung mengajak saya bertemu dengan calon pelamar Dan dari informasi yang saya dapatkan dari tim Bahwa pelamar kita sebentar lagi akan merayakan aniversarinya Namanya Cika mas Cika? Iya Oke Kalian pacaran udah? 4 tahun ya? Kalau untuk masalah hubungan ya Alhamdulillah mas Lancar-lancar aja kita Dari awal lah kalian jadian? Kalau untuk masalah berantem ya Biasa aja sih mas kita hubungannya Kalau berantem itu ya 2 hari atau 3 hari itu Ya normal lagi kembali Setelah mendengar cerita dari Tri Saya lumayan bingung Hubungan Tri sama Cika ini Sangat lancar dan Cenderung gak ada masalah Dan ini berbeda dengan pelamar-pelamar kami sebelumnya Ini nih Gue gak bingung juga Teh Waktu mas Demi bertanya hubungan saya dengan Cika Jujur saya bingung mau jawab apa Karena hubungan saya dengan Cika itu berjalan dengan lancar Dan tanpa ada masalah Satupun yang serius Kalau kesukaannya mbak Cika Masih Apa gitu? Asusasi mbak ya? Ya juga dari awal dia ketemu juga Kesukaannya tuh Belum tau apa ini Hah? Belum tau? Gak tau? Tau sih tau Tapi kan dia mah ceweknya juga Cewek normal air sih mas Gak tau yang wah-wah banget Gimana Teh? Kalau ngomongin konsep Nah ini kebetulan mas ya Bulan ini kan kita Anificerinya mas Anificerinya yang keempat tahunnya Makanya saya ikut acara ini nih Ya Jadi pengen sekalian mengamar dia mas Karena waktu kami yang lumayan singkat Akhirnya pada saat itu saya langsung ngobrol sama tim Mengenai venue dan konsep yang sudah diusulkan oleh Tri Satu mepet, dua Ya bingung juga kan membuat trik-triknya kayak gimana Lompeng banget ceritanya Iya Gak pernah berantem Berantem juga gitu-gitu dong Kesokan harinya saya dengan salah satu tim Langsung mencarikan venue Untuk pelamaran saya nanti Aku akan mengadakan pen like dinner untuk lusa Oh Duh mas Maaf Kalau untuk lusa kita lagi ada event Jadi gak bisa Sama sekali gak bisa mbak Sama sekali mbak Awalnya saya optimis Datang ke loksi yang pertama Tapi Pas sampai saat di lokasi Saya ditolak Ini sih pak Siang Lah bu ini Ada apaan kalau kamera gue Gini pak Aku boleh ketemu sama yang bertanggung jawab Sebelumnya udah punya jenjen tuh Belum sih Boleh ketemu dulu gak pak Sama yang bertanggung jawab Oh ya Sama-sama dulu ya Ya siap-siap Kedatangan tim dantri di lokasi kedua Ternyata tidak membuahkan hasil Biasa kita sudah ada Di sana nyerik Karena gak bisa bantu juga Karena waktu itu juga menekah Berdalam hari ini Untuk hari ini Sama sekali mbak Sama sekali mbak Kami udah ngedatengin dua venue Ternyata Dua-duanya Tidak bisa membantu kami Akhirnya Bingung sama Tri kan Mau kemana lagi nih Pas di jalan Tri ngasih satu rekomendasi tempat Tanpa pikir panjang Kami langsung menuju ke sana Ketika tiba di lokasi ketiga Ternyata lokasi tersebut juga tidak memberikan izin Saya sudah putus asa Sudah pasrah Waktunya sudah mepet Dan belum mendapatkan izin Saya bingung mas Lalu calling mereka jam berapa hari ini? Jam 10 Ini jam berapa sekarang? Jam 2 Keterlambatan teman-teman properti saat itu Sangat membuat kami panik Mengingat waktu yang kami punya sangat terbatas Lu telepon deh Enak-enak properti Kalau berut gue Iya ya aku ngomong-ngomong dulu Di sini aja udah Aku mau gue nge-nge-nge-nge Ketinggalan Terima kasih telah menonton!